Pertandingan Arema FC vs Persikabo, M. Raffly bisa jadi pemecah kebuntuan lini depan. Pertandingan Arema FC vs Persikabo sebagai laga terakhir penyisihan grup D Piala Presiden akan digelar besok, Minggu tanggal 19 Juni tahun 2022 malam. Di laga melawan Persikabo nanti, Arema FC mendapat tambahan kekuatan, khususnya untuk lini depan. Salah satu penyerang Arema FC yang selama ini absen, M. Raffly berpeluang tampil. M. Raffly yang sebelumnya membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait akan mendapatkan kesempatan pertamanya bertanding di ajang Piala Presiden 2022. Pemain yang juga mantu dari waketum PSSI, Iwan Budianto itu sudah terlihat menjalani latihan bersama tim Arema FC. Raffly sudah berlatih penuh dalam latihan tim Singoedan yang digelar di lapangan Universitas Brawijaya, UB, Sabtu tanggal 18 Juni tahun 2022. Kehadiran M. Raffly di tim Arema FC bisa menjadi penyegar lini depan Arema di pertandingan melawan Persikabo yang merupakan laga hidup mati itu. Seperti diketahui, lini depan Arema FC sejauh ini masih tumpul di sepanjang gelaran Piala Presiden 2022. Tim Singoedan tak bisa mencetak gol di laga perdana melawan PSM Makassar dan akhirnya menelan kekalahan 0-1. Di laga kedua melawan Persik Kediri, lagi-lagi lini depan Arema FC tak bisa mencetak gol dari permainan. Beruntung Arema FC mampu mencetak gol melalui eksekusi penalti sehingga menang 0-1 atas Persik. Di pertandingan ketiga, yang merupakan pertandingan penentuan, Arema FC dituntut meraih kemenangan. Untuk itu M. Raffly diharapkan bisa mempertajam lini depan Arema. Apalagi M. Raffly telah menunjukkan perannya sebagai penyerang di timnas Indonesia dengan memberi asis lahirnya dua gol tim Garuda. Dengan bergabungnya M. Raffly dan kembalinya Irsyad Maulana, Arema FC diharapkan sudah bisa mampu mencetak gol dari set play. Terima kasih telah menonton!